Anda merasa terbebani karena terus-menerus mencoba menyenangkan orang lah. Pernah terpikir nggak bahwa sebetulnya Anda itu nggak perlu minta maaf? Katakan Anda merasa bersalah untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya itu wajar dan penting buat diri Anda sendiri. Namun Anda penasaran saja dan dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf. Padahal Anda sebetulnya tidak perlu minta maaf akan lakukan hal ini. Apa saja itu, tonton sampai selesai. Selamat datang di Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Tetapi, jangan dikit-dikit minta maaf. Dan apalagi, maaf untuk adalah sebuah kesalahan yang akhirnya Anda ulangi lagi. Itu adalah sebuah, mentor saya pernah berkata kalau minta maaf satu kali itu wajar, kalau minta maaf dan mengulangi kesalahan yang sama itu namanya kurang wajar. Sehingga akhirnya maaf Anda menyalahgunakan kata maaf untuk sebuah kesalahan yang Anda tutupi. Anda menggunakan kata maaf untuk sebuah kelemahan yang Anda tutupi. Sehingga Anda berlindung dibalik kata maaf tersebut untuk Anda berada di zona nyaman untuk tidak memperbaiki diri kalian. Nah, oleh sebab itu, ada delapan kata yang Anda tidak perlu minta maaf. Justru kalau Anda minta maaf, Anda akan semakin terpuruk, Anda semakin hancur. Nah, delapan permintaan maaf yang tidak perlu ini apa saja. Yang pertama, jangan minta maaf karena menjadi diri sendiri. Maksudnya apa, Pak? Kita selama ini, kamu itu unik. Kamu nggak bisa menjadi idola kamu. Idola kamu adalah idola kamu. Dia adalah dia. Kamu adalah dia. Kamu boleh menjadikan dia sebagai inspirasi. Kamu boleh menjadikan dia sebagai motivasi. Tapi kamu adalah kamu. Jadi kalau kamu ingin jadi idola kamu, hidungnya harus menjadi idola saya. Matanya harus jadi kayak idola saya. Kamu nggak jadi kamu. Kamu justru malah menjadi pribadi yang nggak percaya diri. Kenapa kamu harus minta maaf? Kamu suka diam di rumah weekend sambil main game sambil kelapin. Itu gayamu gitu loh. Jadi nggak ada yang salah kalau Anda memang mau me time untuk diri kamu gitu loh. Nggak masalah. Setiap orang yang punya cara untuk merepas stress masing-masing. Kalau saya, cara merepas stress saya adalah olahraga. Mungkin cara stress kamu adalah main game di weekend. Weekend ya, sebenarnya weekend. Bukan setiap hari gitu ya. Nah itulah, it's okay gitu loh. Kamu nggak perlu minta maaf. Makanya kalau Anda fitness, ada yang namanya cheating day. Selama satu hari itu Anda bebas makan apapun yang Anda mau. It's okay. Bukan cheating everyday. Nah itu it's okay. Nah itu poin yang pertama ya. Jadi Anda jangan minta maaf sama telah menjadi diri sendiri. Be yourself. Jadilah dirimu. Yang kedua, beranilah meraih mimpimu. Karena mimpi itu hakmu. Salah satu guru saya Bapak Andri Wongso. Motifator nomor di Indonesia nomor satu. Dia pernah bilang, sukses, sukses is my right. Sukses itu adalah hak saya. Kamu bebas untuk bermimpi. Kamu mau mimpi jadi apapun itu bebas. Karena mimpi itu gratis. Kamu mau lanjut S2 biar teman-temanmu bilang, Bukankah sekarang kerjaan sudah enak? Ngapain harus S2? Cuekin aja. Kamu kan nggak tahu kebutuhan dirimu itu apa. Kamu nggak perlu minta maaf karena kamu punya impian sendiri. Dan kamu tidak berhutang apa-apa sama teman kamu. Jadi kenapa kamu harus memenuhi ekspektasi temanmu? Kamu juga nggak berhutang apa-apa sama saudaramu. Kecuali kamu ada hutang yang harus dibayar. Tapi karena kamu nggak punya hutang apa-apa, ngapain? Kamu punya impianmu sendiri. Kamu harus kejar mimpimu. Sehingga kamu nggak perlu minta maaf sama mereka. Oke? Paham? Yang ketiga adalah luangkan waktu buat diri sendiri. Meet time itu penting. Memanjakan diri itu nggak salah. Weekend Anda mungkin refleksi kaki, manggil tukang masas untuk melepas penat. Itu it's okay. Anda nonton Netflix selama 3 episode. It's okay. Anda mau yoga. Itu it's okay. Anda mau lari pagi. It's okay. Itu kan hobi kamu buat kesehatanmu. Nanti pak, nanti lo saya dicak malas gimana. Nggak ada yang salah dengan itu semua. Kok saya dianggap santai-santai, nggak bekerja keras. Eh, yang tahu dirimu adalah kamu. Sehingga kamu nggak perlu minta maaf untuk hal itu. Jadi luangkan waktu diri. Saya selalu bilang, saya cinta diri, saya. Anda perlu mencinta diri kamu sebelum mencinta orang lain. Kamu tahu kenapa banyak anak-anak muda sekarang itu kenapa tidak percaya diri? Karena dia merasa dirinya minder. Dia merasa dirinya tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia benci dirinya. Kenapa saya nggak bisa jadi orang lain? Kenapa saya nggak bisa sekuat orang lain? Kadang-kadang menjadi pribadimu itu jauh lebih baik. Dan mungkin kamu nggak sekuat orang lain. Kamu jadilah dirimu. Dia adalah dia. Kamu adalah kamu. Kamu punya keunikan yang harus kamu hargai. Dan kalau kamu dari keunikan tersebut, dari kamu yoga, dari kamu berenang, dari kamu relax dan santai, kamu menjadi diri kamu. Dan akhirnya kamu jadi lebih produktif. Lakukan. Disitulah letak kamu mencintai diri kamu. Yang keempat adalah putuskan hubungan yang merugikan. Karena apa? Teman yang selalu negatif, pacar yang toksik. Say goodbye aja. Lu gue end gitu. Lebih baik hidupmu dan paham mereka. Minta maaf. Nggak usah. Kamu punya jalanmu. Dia punya jalannya dia. Ngapain harus minta maaf? Dan seringkali ada sebuah penelitian bahwa orang yang terlalu baik, kadang-kadang diperalap. Bahasa sekarangnya itu bujin. Dikit-dikit maaf. Dikit-dikit maaf. Hubungan yang sehat itulah hubungan yang saling support. Bukan hubungan yang saling menaki. Hubungan-hubungan yang saling menyerap. Bukan hubungan yang saling memaksa. Atau bukan hubungan yang saling menghancurkan. Hubungan yang sehat itu hubungan yang saling support satu sama lain. Sehingga Anda dan dia betul-betul mendukung untuk hubungan yang sehat ke depan. Kalau hubungannya saling ketakutan, saling cemas, ngapain? Tutuskan aja hubungan seperti itu. Yang kelima adalah Anda. Yang kelima adalah menerima ketidaksempurnaan diri. Kamu bukan robot. Robot aja bisa rusak. Kamu manusia dan boleh banget membuat kesalahan. Kenapa harus minta maaf? Kamu juga belajar di kesalahan. Tapi seperti yang tadi mentor saya katakan. Salah sekali itu wajar, tapi salah berkali-kali. Dikasalahan yang sama itu kurang ajar. Jadi jangan jadikan kesalahan itu sebagai tempat untuk bersendungi. Tempat ketidaksempurnaanmu. Itu salah besar. Kalau Anda minta maaf, Oh ya, saya pelajari, saya berbaiki ke depan. Itu luar biasa. Setiap orang bisa salah. Perbaiki. Dan kalau Anda akan menjadi benar, Wah, Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan minta maaf. Terus akhirnya kalau minta maaf berbebihan, akhirnya Anda menjadi orang yang minggu. Tidak percaya diri. Nah yang keenam, berani bilang tidak. Dare to say no. Kadang tidak itu perlu. Diundang teman nonton konser, padahal udah capek banget. Nonton Coldplay, contohnya harga mahal. Kenapa Anda harus nonton? Pak, saya ngefend banget, Pak. Begini. Kalau Anda punya lebih uang, nggak apa-apa. Kalau nggak punya, ngapain? Bilang aja tidak. Jangan pernah minta maaf karena menjaga batasanmu. Ayo dong. Kan sekarang ada pay later. Pakai pay later dulu lah. Nggak masalah. Buat Anda memasakkan sesuatu yang bukan menjadi kemampuan Anda. Berani bilang tidak. Ngomong aja, gue bokek selesai. Saya lagi nggak punya duit. Cukup gitu loh. Berani bilang tidak. Itu artinya, Anda nggak perlu minta maaf sama teman kamu. Wah, lu bukan sohib kita. Lu bukan brothers kita. Ya sudah gitu loh. Gue nggak setajir lu. Orang tuaku nggak sekaya orang tua lu. Gue pinjemin dulu. Enggak. Saya nggak mau berhutang untuk sesuatu yang menurut saya nggak perlu gitu. Biar ini bilang tidak. Dengan demikian, Anda akan tegas. Anda punya prinsip. Jangan dikit-dikit, iya, nggak enakan. Anda nggak dewasa. Dan minta maaf lagi. Kapan harus minta maaf? Nggak perlu. Tujuh. Fokus kerja keras. Pernah dengar istilah work hard, play hard? Ya ketika kamu harus kerja keras, kamu punya alasan kuat untuk menolak ajakan orang lain. Seperti waktu saya dilumati. Masih kuliah. Ketika teman-teman saya lagi fokus jalan-jalan ke luar kota setelah ujian selesai, mereka ngajak saya. Saya bilang nggak punya waktu. Saya harus bekerja. Teman-teman saya bilang, Ah, sama candra nggak enak, nggak gaul. Terserah. Karena sekali lagi saya bilang, orang tuaku nggak setajir orang tuanya. Apalagi orang tua saya waktu itu baru bangkrut. Jadi kamu nggak perlu minta maaf karena kamu mau mencapai tujuanmu. Ngapain harus minta maaf? Loh, nanti katanya nggak setia kawan. Orang Indonesia selalu bingung dengan kata setia kawan. Kalau mereka selalu dengan dali kata setia kawan, saya tanya kamu lagi, Apa itu kawan? Saya tanya saya lagi, Apa itu kawan? Saya selalu bilang teman itu ada tiga jenis. Mentor friends, Body friends, and follower friends. Mentor friends adalah teman yang bisa dijadikan panutan. Body friends adalah teman yang ketawa-ketawa ketiwi-ketiwi. Yang terakhir follower friends, yaitu teman yang bisa menjadi pengikut lu. Ini tiga jenis teman yang kamu harus miliki. Mentor friends jelas. Follower friends itu mereka jadikan kamu panutan. Jelas. Dan yang terakhir buddy friends, yaitu teman ketawa-ketawa teman happy-happy. Tapi semua porsinya harus jelas. Jangan kamu teman happy-happy itu, kamu jadikan prioritas sehingga kamu nggak punya prinsip. Sana iya, situ iya, semua iya. Cuman gara-gara takut kehilangan teman. Kamu nggak bisa say no. Kamu nggak bisa fokus. Akhirnya kamu yang hancur. Semuanya diiyakan. Jadi pertemanan with benefit. Pertemanan selalu dengan uang. Nggak usah minta maaf untuk hal itu. Kamu yang tahu kondisimu sendiri. Dan yang telah terakhir, ekspresikan pendapatmu. Pendapatmu itu penting dan berharga. Walaupun berbeda dengan orang lain. Berani aja ungkapkan. Kamu nggak perlu minta maaf karena punya pendapat yang berbeda. Typical leader itu adalah, ketika Anda berani menguat pendapat yang berbeda. Dan bukan cuman beda pendapat, tapi tawarkan solusi. Kalau Anda cuman beda pendapat, tapi Anda nggak tawarkan solusi itu sama aja. Anda itu cuman ibaratkan penonton sama pemain cepak bola. Bisanya mengkritik orang di dalam permainan, tapi Anda sendiri kalau disuruh bermain juga belum tentu sebagus orang yang kamu kritik. Jadi oleh sebab itu, bolehlah kamu mengekspresikan pendapatmu. Dan saya percaya Anda nggak perlu minta maaf untuk kalian. Berbeda pendapat itu biasa. Yang penting tawarkan solusi untuk memajuan bersama. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Karena kamu berhak untuk bahagia dan sukses dengan caramu sendiri. Demikian. Ini buat gue adalah alternatif menikmati tembakau yang revolusioner. IKOS kalau tembakau yang dipanaskan, bukan dibakar. Makanya IKOS nggak datarnya. So I think I made a choice yang better buat gue. Demikian video ini kalian yang bisa saya buat. Semoga Anda menjadi lebih percaya diri setelah menonton video ini. Anda berhak untuk menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa. Sukses untuk Anda. And always salam hebat luar biasa.